Menimbang bahwa keterangan terdakwa dalam kurung bukan pengakuan meminjam istilah dalam kuhab adalah merupakan salah satu alat bukti dari empat alat bukti lain yaitu transaksi, terangali, surat, dan petunjuk. Memang mendapat perhatian bagi majelis sakit karena alat bukti dapat diberikan penilaian secara khusus tentang adanya perasaan bersalah, penyesalan, perasaan taubat, sehingga persalahan menjadi terang-benderang. Bahkan mengenai motif yang ada bisa dilihat secara nyata, sehingga ada korelasi antara motif, perbuatan pidana yang terjadi, serta pemidanaan yang dijatuhkan. Menimbang bahwa berkaitan dengan apa yang menjadi hal-hal yang memberatkan sebagaimana dalam putusan Yudek Fakti, diantaranya adalah bahwa akibat dari perbuatan terdakwa banyak anggota Polri yang terlibat. Majelis Hakim Tinggi juga membenarkan tentang hal itu, di mana terdakwa terdapat puluhan anggota Polri selain menjadi terdakwa dan diadili pada peradilan umum dalam perkara pembunuhan maupun perkara obstruction of justice. Yaitu upaya mengalang-alang proses hukum, juga mereka yang menjalani sidang komisi kode etik Polri dengan hukuman yang berbeda-beda, diantaranya berupa hukuman demosi hingga PTTH atau pemberhentian tidak dengan hormat. Yang semua mengimbas pada masa depan karya jabatan yang bersangkutan, juga pada keluarganya, yaitu istri serta anak-anaknya. Menimbang bahwa hal yang juga menjadi perhatian Majelis Hakim Tinggi adalah sepanjang pemeriksaan persidangan tidak terdapat fakta-fakta adanya usaha dari Tertakwa Fadu Sambu S.A.S.K.M.A. untuk melakukan klarifikasi terhadap korban Nobrian S.A.S.W.T. Barat tentang apa yang sebenarnya terjadi. Yang terjadi hanya langsung dilakukan penembakan terhadap korban.